Intro Ini dia jambunya Halo kawan, kali ini saya lagi berada di depan rumah melihat-lihat pohon jambu madu deli yang sudah mulai berbunga ini pohon madu deli ini kurang lebih usianya 3 tahun dan sekarang berbunga cukup banyak sebenarnya ini bukan yang pertama kali jambu madu delinya untuk berbunga tapi kali ini saya ingin mempideokan dari awal sampai nanti buahnya dipetik bunga jambu masih kecil-kecil memang tapi lumayan lebat dan saya menanamnya di dalam tabulan pot oke kita lihat beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan perkembangan dari jambu madu deli hijau ini bunga jambunya sudah mulai tampak lebih besar sebulan kemudian akhirnya setelah satu bulan bunga jambunya sudah bermakaran dan berjatuhan dan kini tinggal tersisa bakal jambu yang masih kecil-kecil ini dan waktunya saya untuk membungkus bakal jambu dari buah jambu madu deli ini dan saya akan membungkusnya dengan pembungkus susu yaitu kain kasar seperti ini kita bisa membelinya di toko pupuk atau juga tempat penjualan benih-benih buah-buahan kita bungkus lalu kita ikat dengan ikatan khusus yang memang sudah disediakan dari paketan pembungkus jambunya jadi ikatannya seperti ini kita tinggal melilitkan dan oke deh beres jadi inilah bakal buah jambu madu deli yang setelah saya bungkusin sebelumnya saya sudah bungkusin semuanya tapi masih ada beberapa sisa yang belum saya bungkus kita tunggu sampai beberapa minggu ke depan dan kita tengok lagi seperti apa hasilnya oke ini dia jambu airnya sudah mulai ada yang matang jadi sekarang kita lihat atau kita buka pembungkusnya kita eksekusi akhirnya setelah beberapa minggu kemudian bohon jambu atau buah jambunya sudah mulai matang tapi saya karena sekarang musim hujan jambunya kurang maksimal hasilnya banyak jambu yang jatuh masih mentah dan belum siap panen sudah banyak yang jatuh ini dia jambunya kita buka pembungkusnya ini adalah jenis jambu madu deli ini jambunya jadi sebenarnya jambu-jambu ini kurang maksimal atau kurang begitu maksimal karena dia berbunga atau berbuah pas musim hujan jadi banyak yang jatuh dan busuk sebelum waktunya dipetik jadi jambu-jambu ini jadi mulai berbunga sampai siap panen sekarang atau siap petik kurang lebih dua bulan setengah sampai tiga bulan ini dia buah jambunya sudah saya bukain semua pembungkusnya ini adalah buah jenis jambu deli atau jambu madu deli ukurannya memang besar-besar ini dia jambunya baru saya petik dan hari ini setelah dua setengah bulan atau tiga bulan lamanya saya menunggu akhirnya bisa memetik jambu ini adalah jenis jambu madu deli madu deli ya dulu saya beli sekitar tahun 2017 belinya di online dan sekarang ini sebenarnya sudah beberapa kali berbuah jadi sebenarnya hari ini juga memetik jambu madu deli ini kurang maksimal karena di musim hujan seperti ini perkembangan jambu sangat tidak bagus alias banyak yang jatuh atau busuk sebelum masa petik ini dia jambunya lumayan agak besar-besar sih dan ini juga jambunya manis lumayan walaupun tidak banyak tapi oke lah ya jambu madu deli jadi sekarang kita cuci dulu jambunya karena tadi memang kotor dengan debu-debu debu-debu jalanan oke sekarang kita tiriskan dulu atau kita sisikan jambunya ini dia jambunya yang tadi saya petik dan sudah dicuci jadi tampak samat segar sekali oke sekarang kita cicipin seperti apanya rasa jambu dari madu deli ini halo ini dia jambu madu delinya yang tadi saya petik dan sudah dicuci jadi sekarang kita cicipin seperti apa rasanya jambu madu deli oke saya cicipin yang ini yang saya mau yang hijau hijau seperti ini biasanya yang hijau ini lebih manis lebih sangat manis daripada yang kemerah-merahan seperti ini oke sekarang kita cicipin seperti apanya seperti apa rasanya jambu madu deli hijau ini ini dia ini dalamnya sangat padat sekali ya jambunya itu dalamnya itu seperti ini nih jadi tanpa biji dan juga dagingnya itu padat tidak kropos kita cicipin rasanya rasanya sangat manis sekali jadi kandungan airnya itu tidak tidak sebanyak jambu-jambu air yang lainnya yang begitu berlimpah ini kandungan airnya karena dagingnya padat jadi kandungan airnya tidak begitu banyak tapi manis banget oke kawan untuk review atau untuk video jambu madu delinya sampai disini dulu saya akan cari lihat saya bikin lagi video-video yang lainnya tentunya yang lebih menarik lagi oke thank you bye bye dan ciao selamat menikmati